Jarak, kini menjadi bagian dari cerita kita. Sudah berapa malam kita lewati dengan berbincang melalui telepon genggam. Sudah berapa kali aku menggantikan cangkir kopi yang sudah dingin karena menunggumu. Sudah berapa lembar tisu yang aku pakai ketika menahan air mata untuk tidak menangis karena berbincang denganmu. Malam ini, di tempatku sedang mendung. Mungkin tinggal menunggu hitungan menit lagi akan turun hujan. Bagaimana di sana? Oh iya, apa kabarmu hari ini? Seandainya kamu ada di sini, aku ingin menceritakan tentang pekerjaanku. Tidak ada yang spesial memang, sama seperti hari kemarin. Aku datang ke tempat kerja pukul 7.30 dan pulang pukul 15. Tapi, menceritakan ini kepadamu pasti sangat menyenangkan. Bukankah jika bersama orang tersayang, sekarang segalanya akan terasa lebih menyenangkan. Meski hanya duduk bersama, tanpa kata-kata. Ngomong-ngomong, apa kesibukanmu sekarang? Apapun yang kamu lakukan, aku di sini akan selalu mendukungmu. Aku yakin, pilihanmu adalah yang terbaik. Aku hanya terbatas pada doa. Aku tak bisa menepuk pundangmu. Aku tak bisa membersihkan keringat yang mengalir di pipimu saat kamu merasa gerah dan kepanasan. Jarak, kini menjadi bagian dari cerita kita. Yang kadang, membuat aku ragu untuk bertahan. Bahkan, janji yang pernah terucap pun, kini aku pertanyakan. Sampai terkadang, aku sulit merasakan hadirmu. Aku sempat berpikir untuk melupakanmu. Tak peduli kamu di mana dan bersama siapa di sana. Tapi aku berpikir, barangkali di tempat yang sama, kamu juga mengalami hal yang sama denganku. Saling memikirkan, walau kita terpisah. Tapi aku yakin, Tuhan tahu segalanya. Tuhan tahu siapa yang sering aku sebut dalam doaku. Yakinlah, kita akan bersalin. Tidak hanya dalam doa, tapi juga dalam cinta. Jujur, malam ini aku rindu. Rindu. Aku merindukan, sangat merindukan. Merindukan semua tentangmu. Kamu tahu, selama kamu tidak ada di sisiku, aku selalu menulis tentangmu. Mungkin, kamu adalah inspirasiku. Jari jumariku begitu lancar, saat mengetik kata demi kata, dan merangkainya menjadi satu kalimat tentangmu. Banyak hal yang aku lakukan, selama kamu berada jauh di sisiku. Banyak juga mimpi-mimpi yang aku harapkan. Salah satunya, mimpi yang terakhir adalah, mendampingimu. Mengenalmu, aku belajar banyak tentang hidup. Bersamamu, aku belajar bagaimana untuk menjadi sabar, dan tidak berperasa angka buruk tentang apapun. Menjalani hari bersamamu, aku banyak belajar menemukan pengalaman-pengalaman yang baru. Terima kasih, tetaplah bersamaku, kekasihku, sampai, aku memanggilmu dengan sebutan suami. Karena mimpiku yang terakhir, adalah, mendampingimu. Terima kasih. Terima kasih.